Halo apa kabar teman-teman semua kali ini saya mau coba sharing kebiasaan saya kebiasaan saya yang buat musik atau aransemen itu karena alat terbatas jadinya ya saya menggunakan aplikasi yang bisa adanya yaitu GarageBand bawaan Apple iPad maupun iPhone bahkan di laptop Apple pun juga ada kira cuman lebih profesional malah cuma karena adanya iPad atau iPhone saya gunakan yang ada di iPad saya kita coba langsung aja masuk ke aplikasi GarageBand nih jadi aplikasi GarageBand halaman ini bisa dibilang mudah dan simpel ya untuk mau buat buat musik maupun aransemen Hai jadi kalau halaman depannya seperti ini kita ini beberapa project yang udah pernah saya garap kalau mau buat new project klik tambah aja yang di pojok kanan atas nah muncul ini apa ya menu-menu untuk membuat project baru ada keyboard ada drums ada ampli kemudian audio recorder ini smart string smart bass ada smart gitar juga ini ada instrumen tradisional ini ada smart drum dan eksternal untuk konek ke audio unit extension di luar aplikasi GarageBand ya gitulah aplikasinya kemudian ini kita mau coba buat aransemen biasanya kalau mau buat musik atau aransemen itu kita buat guide dulu atau istilahnya bahasa Indonesia panduan lah untuk rekaman nantinya coba ini membuat aransemen kita spontan aja saya buatnya spontan aja Nah jadi kita menggunakan buat guide nya pakai gitar yang ada ini sebelumnya juga saya udah routing untuk hardware nya saya ada sound card Focusrite Focusrite iTrack OnePray itu memang satu sound card yang istilahnya bisa digunakan khusus untuk iPad ataupun iPhone ya jadi dia memang pluginnya langsung ke iPad ataupun iPhone ya memang satu channel aja sebegitu itu simpelnya nanti boleh di searching di Google Focusrite iTrack OnePray nah ini saya mau coba menggunakan gitar amplifier nya ini ada clean ada distorsi ada bass ada macam-macam juga ini untuk cek-cek yang lain saya saya coba apa ya mau harusnya saja tadi udah sempet-sempet cari currency nah ini kita hidupin monitornya udah masuk soundnya ya cari sound-sound yang pas lah untuk untuk buat guide nah jadi saya sudah sempet searching sound yang cocok lah untuk saya mau guide alansmen yang kita buat spontan ini nanti kita ikutin aja prosesnya tapi jangan lupa di tuning dulu di garage band ada tuning juga pastikan aja tuningnya biar aman selamat menikmati nah kepencet kepencetnya jadi tahu nih jadi dalam amplifier ini juga kita bisa bisa buka efeknya di sini dan ini sebenarnya bisa kita remove untuk kita pilih sound yang lebih lebih diinginkan nah ini kita banyak beberapa pilihan ini misalnya kamu ditambah ini kayaknya overdrive buat guide doang yang panduan nggak usah lah pakai drive jadi kita matikan aja atau kita buang aja kemudian kalau mau buat aransmen atau musik kita jangan lupa juga buat nentuin temponya ya ini barsnya song sectionnya bar nya dibuat otomatik ya jadi ketika kita lagi record bar nya nggak terbatas kemudian tempo mau coba berapa ya langsung di tap aja di sini oke mungkin 115 cukup kemudian ya jadi teman-teman ini kita buat aransmen bener-bener spontan banget biar nunjukin aja gimana caranya buat sesuatu buat musik aransmen dengan peralatan yang terbatas di garage band ini nanti banyak sih sebenarnya fitur-fitur nanti saya mau coba share juga di video selanjutnya atau mungkin di video ini juga gimana cara gambar drum atau membuat drum lain di aplikasi garage band ini menggunakan midi midi drum jadi kita membuatnya gambar nanti tapi kita sebelumnya sih buat kaitnya dulu ya sebelum kita mengarah ke drum atau instrumen lain oke yuk kita lihat bareng aja lah gimana ide yang keluar dari kepala saya secara spontan kita simak aja ya bagaimana prosesnya kalau misalnya mau buat sesuatu buat karya musik ataupun aransmen you you sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton